Wow, Sarah dapat hadiah dari Sekai nih, berupa oven yang sekaligus bisa digunakan sebagai air fryer. Wow, keren banget. Selain memiliki dua fungsi, wattnya juga rendah, cuma 400 watt. Oke, kalau gitu kita langsung coba aja nih ovennya ya. Kita bikin lidah kucing. Resepnya 70 gram tepung terigu, 15 gram maizena, 5 gram susu bubuk, dan sejumput garam. Setelah itu campur rata dan kita siapkan adonan kedua. Pertama kita masukkan 100 gram mentega, 50 gram gula halus. Dan setelah itu kita mixer sampai warnanya pucat. Setelah itu kita masukkan 60 gram putih telur, tapi sedikit-sedikit saja ya, sambil dimixer dimasukin, dimixer dimasukin. Sambil kemudian kita masukkan adonan kering yang sudah kita buat tadi. Setelah itu tinggal kita masukin ke piping bag deh. Kemudian selanjutnya kita siapkan loyangnya dan kita masukkan 1 sendok teh tepung terigu, 1 sendok teh minyak, dan 1 sendok teh mentega. Aduk rata dan oles ke loyang. Setelah itu adonan yang tadi sudah di piping bag sekarang siap untuk dicetak. Diberi jarak ya karena nanti bakaran lumer. Lalu kita masukkan ke oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Kita oven selama 15 menit di suhu 150 derajat. Dan trala ini dia hasilnya, cakep banget. Tipisnya pas, renyah lagi. Wah, selamat mencoba buat kue kering lebaran di rumah.